Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Pecinta sinetron di antara dua cinta dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron di antara dua cinta untuk episode nanti malam 14 Maret 2024 Julian akan tuntut Dania dan Romy karena telah berbuat kejahatan Nah sahabat semakin penasaran maka dari itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Emosi Julian sudah tak terbendung kepada Dania dan juga Romy setelah mengetahui hasil tes DNA yang sebenarnya Seperti yang kita ketahui melalui Taylor sinetron di antara dua cinta Tentunya masih tetap konflik antara Lolly Siapakah ayah kandung yang sebenarnya Julian atau Romy Seperti yang kita lihat disini yang mana Sapira menatap Julian dengan penuh Yang mana disitu Sapira khawatir kepada kondisi Julian Yang mana Julian masih tetap memikirkan permasalahan Lolly yang masih belum usai Seperti yang kita lihat disini Sapira menginginkan agar permasalahan tersebut secepatnya bisa selesai Dikarenakan Sapira tidak tega melihat keadaan Julian yang setiap harinya Mulai depresi sampai-sampai berhalusinasi Disikuti Sapira yang terus saja menatap ke arah Julian Ya disitu nampaknya Julian masih memikirkan perihal hari esok Yang mana hari esok adalah penentuan Siapa ayah kandung Lolly yang sebenarnya Romy atau Julian Dikarenakan disini Julian dan juga keluarganya meminta untuk tes DNA ulang Ya sahabat berharap bahwa tesnya besok ini berjalan dengan lancar Dan sesuai harapan keluarga dari Julian dan juga Sapira Kemudian disini terlihat yang mana Sisi sangat amat sakit hati ketika melihat Yuda bersama dengan Dania Disitu Sisi yang tengah berada di salah satu rumah sakit nampaknya terkejut Ketika melihat keberadaan Dania dan juga Yuda yang di tempat yang sama Ya Sisi yang mana adalah pacar dari Yuda nampaknya sangat amat cemburu ketika melihat kedekatan Yuda dengan Dania Seperti yang kita lihat pula disini yang mana nampaknya Rafael yang sebentar lagi akan menguasai perusahaan dari ayah Mona Yang akan tetapi disini Rafael dimintai syarat Ya mana Mona menginginkan untuk bermalam pertama dengan Rafael Ya nampaknya disitu Rafael berbincang dengan Pak Gunawan Perihal Rencananya yang ingin menguasai perusahaan milik ayah dari Mona Agar dirinya bisa menghancurkan perusahaan milik Julian Kemudian mendapatkan kembali Sapira Ya disini terlihat momentum antara Mona dan juga Rafael yang sangat amat romantis ya Akankah keinginan Mona akan bisa terjadi di malam itu meminta agar Rafael bisa satu kamar dengan dirinya Nah sahabat seperti yang kita lihat pula di adegan selanjutnya Ya mana Disitu Julian, Sapira dan juga ada Tante Wulan, Romy dan juga Dania Yang tengah berada di rumah sakit untuk melihat hasil tes DNA Disitu Sapira yang akan membacakan hasil tes DNA Yang mana akan memberitahu kepada semua orang perihal hasilnya tersebut Apakah benar Loli ini adalah anak kandung Julian Yang sebenarnya atau mungkin Loli adalah anak kandung dari Romy Disitu terlihat Julian sangat amat cemas dan juga panik ketika melihat hasil tes DNA Tetapi wajah Romy yang menampaknya sangat amat licik akan merencanakan sesuatu yang jahat ya sahabat Seperti yang kita lihat disini Tante Wulan, Romy dan juga Dania sangat amat menginginkan agar hasil tes DNA tersebut terbukti Bahwa Loli adalah anak Julian seutuhnya Ya tentunya disitu keinginan Tante Wulan dikarenakan Dan jika tes DNA yang menyatakan bahwa Loli adalah anak kandung Romy Tante Wulan tak segan-segan akan meninggalkan Romy selama-lamanya Sedangkan itu nampaknya Romy dan juga Tante Wulan serta Dania akan diusir dari kediaman Julian Nah sahabat bagaimana kelanjutan dari sinatron diantara dua cinta yang pastinya akan semakin seru saja untuk kita saksikan Ya pastinya disini ketika hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Loli adalah anak kandung Romy Dari hasil hubungan gelap antara Dania dan juga Romy Julian akan menuntut Dania dan juga Romy karena telah berbuat kejahatan dan juga penipuan Serta membohongi keluarganya atas dasar ingin membuat Julian dan juga Sapira berpisah dikarenakan hal ini Nah sahabat bagaimana kelanjutan dari sinatron diantara dua cinta Maka dari itu jangan lupa saksikan setiap harinya pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat ya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!